Ratusan warga desa Parape, Polewali Mandar, Sulawesi Barat membawa senjata tajam terlibat kericuhan saat sidang terbuka sengketa lahan digelar di lokasi. Bahkan sejumlah warga sempat mengejar orang yang diduga sebagai pihak pengugat. Suasana mencekam di dusun Pasairang desa Parape kejabatan Campa Lagian Polewali Mandar terlihat saat ratusan warga terlibat kericuhan. Ratusan warga berlarian membawa senjata tajam tak terkecuali pria dan wanita. Kericuhan ini terjadi berawal dari rencana pengadilan negeri hendak melakukan peninjauan sementara lokasi sengketa lahan. Namun warga diduga terprovokasi dengan kehadiran sejumlah orang yang diduga pihak pengugat sengketa lahan. Kayaknya tidak ada yang menolak baik dari pengadilan dia ingin masuk, kami pun dengan terbuka. Peguatan sengketa lahan yang kedua kalinya gagal dilakukan karena ricuh. Bahkan sejumlah aparat yang turun ke lokasi berusaha menenangkan warga. Meski sempat mencekam kondisi di lokasi, kini sudah kondusif. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, AI News melaporkan.